Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian setelah sekitar sebulan lebih melakukan kegiatan, baik belajar maupun bekerja dan beribadah di rumah? Memang, untuk sementara waktu kita harus mengikuti himbawan pemerintah, supaya virus COVID-19 tidak menyebar lebih luas lagi. Oleh sebab itu, banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya kita bisa lakukan di luar sana menjadi terdunda, bahkan tidak bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kegiatan beribadah. Sudah sebulan lebih sekitar 4 minggu, gereja-gereja di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, banyak sudah tidak melakukan kegiatan bersama-sama. Bagaimana perasaan atau perbedaan yang kalian rasakan? Apakah kalian mengalami rasa-rasa yang kaku mungkin ketika kalian beribadah bersama di rumah bersama keluarga? Sangat berbeda ketika melakukan ibadah di gereja secara bersama-sama. Nah, pada saat ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup penting, yaitu tentang ibadah. Seperti tubuh jasmani kita yang memerlukan asupan gisi supaya terus hidup dan bertumbuh, demikian juga dengan kerohanian kita. Salah satu ciri kerohanian yang hidup adalah bertumbuh, dan untuk pertumbuhan kerohanian itu diperlukan namanya disiplin. Dan disiplin harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Taukah kamu, kebiasaan dapat terbentuk ketika kita melakukan secara rutin selama 21 hari. Dan bayangkan, kita sudah selama lebih dari 30 hari berada di rumah, dan melakukan secara khusus ibadah di rumah. Tentu hal ini akan membentuk suatu kebiasaan yang baru di dalam keberibadahan kita. Ketika seseorang tidak hidup disiplin dalam kerohaniannya, maka secara otomatis seluruh kehidupannya akan terpengaruh. Sebagai contoh, apakah kamu pernah merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam hatimu yang tidak ada saatupun dapat mengisinya? Kamu tidak dapat mengisi dengan makanan, kesenangan, semuanya terasa hampa. Itu tandanya kerohanianmu sedang bermasalah. Pada saat ini saya akan membahas salah satu dari lima disiplin rohani yang harus kita perhatikan, yaitu tentang bersekutu atau beribadah bersama. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu abodah, yang berarti pekerjaan atau juga bisa berarti ibadah. Pada mulanya, kata ibadah dipakai untuk penyembahan kepada Dewa Dewi berhala. Tetapi kemudian maknanya berubah menjadi makna baru, yaitu penyembahan kepada Allah. Dan kata Ibrani juga ditemukan di dalam bahasa Yunani, yaitu laitreya, yang berarti mempersembahkan seluruh tubuh. Jadi, kata ibadah, baik dari kata abodah maupun laitreya, adalah suatu bentuk pelayanan atau kataatan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya di rumah Tuhan, tetapi juga di dalam pelayanan kepada sesama. Jadi, kita bisa tahu ibadah bukan hanya ketika di dalam gedung gereja pada hari minggu, Tetapi di dalam seluruh hidup kita, istilah menyembah seringkali digambarkan seperti seorang budak yang harus dengan sikap hormat dan tunduk kepada majikannya dan harus taat melakukan apa yang majikannya suruh. Gambaran inilah yang dihubungkan dengan cara umat datang beribadah kepada Tuhan, yaitu memiliki rasa hormat, rasa gentar, dan rasa syukur ketika datang beribadah kepada Allah yang kudus itu dan berkomitmen untuk melakukan dengan kataatan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita yang dulu adalah hamba-hamba dosa, sekarang yang telah ditebus menjadi hamba-hamba Kristus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian mengekspresikan sikap menyembah kepada Tuhan selama beribadah di rumah? Apakah kalian ketika baru bangun pagi pada hari minggu, tanpa mandi langsung di depan TV lalu memuji Tuhan? Atau mungkin dengan baju tidur ala kadarnya kalian datang tanpa ganti baju dan berkata, kan kita tidak ketemu orang, yang penting Tuhan lihat hatiku. Atau kalian ibadah sambil main game, lalu sambil nyanyi-nyanyi? Saya akan membahas hal yang penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian beribadah, baik di gedung gereja maupun di dalam rumah. Ada tiga hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama adalah sakral. Sakral adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, yang dimana kita sebagai orang percaya harus mempertanggungjawabkan hidup kita dihadapan Tuhan secara utuh. Sebagai contoh, sebelum kita ibadah, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, bahkan mempersiapkan baju yang kita kenakan. Sekalipun kita berada di rumah, kita harus mengenakan pakaian yang sopan. Sebelum kita ibadah, kita siapkan hati, kita minta ampun kepada Tuhan untuk segala pelanggaran yang kita buat. Dan kita menyanyi dengan serius dan memuji Tuhan tidak asal-asalan. Itu adalah salah satu contoh yang penting, yaitu sakral. Dimana hubungan kita ketika kita menyembah Allah yang kudus. Yang kedua adalah komunal. Komunal adalah hubungan horizontal dengan sesama. Yang artinya, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tetap bisa beribadah bersama keluarga di rumah. Gereja bukanlah gedungnya. Tetapi setiap kita, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia dan menjadi milik kepunyaannya dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Setiap kita adalah gereja. Jadi ketika dimana orang-orang percaya berkumpul, itu adalah gereja. Dan kita yang adalah gereja dapat melakukan ibadah secara bersama-sama. Sesederhana apapun ibadah yang dilakukan, apabila diatur dengan baik, semua orang yang melakukan ibadah bersama-sama itu dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita beribadah di rumah, kita dapat memperoleh tuntunan secara online dari gereja-gereja yang sudah mempersiapkan diri untuk membawa setiap jemaat yang sungguh-sungguh beribadah. Sehingga mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah secara kontekstual, yaitu merangkul konteks dan budaya pada masa kini. Sebagai contoh, konteks yang dilakukan adalah dalam situasi saat ini, dimana pandemi COVID-19 sedang berlangsung, maka ibadah yang harusnya dilakukan di gedung gereja dapat dilakukan secara bersama-sama di rumah masing-masing. Itu adalah salah satu contoh konteksnya. Yang kedua adalah merangkul budaya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap keluarga yang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing, mereka dapat menggunakan budaya yang ada di dalam keluarga mereka. Sebagai contoh, menggunakan bahasa daerah mereka ketika memuji Tuhan. Ada juga yang menggunakan alat musik tertentu, atau juga mempunyai kebiasaan tertentu sebelum atau sesudah melakukan ibadah. Itu sah-sah saja ketika dilakukan. Yang penting, apakah hal-hal yang dilakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan ini adalah, ibadah adalah bentuk penyembahan dan ungkapan rasa syukur setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan melakukan dengan penuh ketaatan setiap firman Tuhan yang telah diperintahkan. Dan setiap ibadah dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu sakral, komunal, dan juga kontekstual. Mari kita ubah sikap kita yang kurang baik pada ibadah-ibadah sebelumnya. Mari kita mulai dengan hati yang tunduk, gentar kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan, supaya setiap kita, sekalipun di rumah, kita dapat merasakan akan jamaah Tuhan, merasakan kasih Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Kiranya melalui pembahasan ini dapat memberkati setiap kita, dan memperbaiki cara kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.